Bek yang sempat menolak gabung timnas Indonesia yaitu Jaiden Osterwalde dikabarkan telah resmi menjadi pemain baru klub kasta kedua Liga Italia, Parma. Dilansir dari The Telegraph, Parma telah resmi mengikat Jaiden Osterwalde dengan kontrak pinjaman hingga akhir musim 2021-2022 dari klub Belanda, FC2NT, Jumat 28 Januari 2022. Dalam transfer tersebut, ada kesepakatan pihak FC2NT dan Parma bahwa Jaiden Osterwalde wajib dibeli secara permanen setelah masa pinjaman habis. Seperti diketahui, Parma kini sedang berjuang untuk kembali naik ke seri A Liga Italia pasca terdegradasi ke seri B pada musim lalu. Saat ini mereka telah mendapatkan pemilik baru yakni seorang miliarder asal Amerika Serikat bernama Kyle Krauser. Salah satu rekrutan mengejutkan pada bursa transfer musim panas lalu adalah Gianluigi Buffon. Sementara itu, setelah resmi mendaratkan Jaiden Osterwalde, para penggemar berharap agar barisan belakang Parma bisa semakin kuat. Mengingat saat ini mereka sedang terpuruk di posisi ke-13 klasemen seri B dengan kebobolan total 22 gol dari 19 pertandingan. Jaiden Osterwalde sendiri merupakan salah satu back muda berbakat asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Ia sempat diidam-idamkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Pada awal 2021 lalu, PSSI sempat mendapatkan permintaan dari Shin Taeyong agar memberikan tawaran kepada Jaiden Osterwalde untuk memperkuat timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Elf Football, Jaiden Osterwalde menjelaskan kalau dirinya saat ini hanya ingin fokus untuk bisa menembus timnas Belanda. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, Ujar Jaiden. Melalui agenku, saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbanganku. Saya selalu bermimpi untuk timnas Orange dan saya sedang mengejarnya. Ucapnya menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!